Jundang Hampir seluruh warga Desa Kawak kejamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara berbondong-bondong untuk memberiakan Festival Jundang pada hari Kamis 27 Juni 2024 di area Balai Desa Kawak hingga Masjid Walid Desa Kawak. Petinggi Desa Kawak Ekoheri Purwanto menerangkan Festival Jundang ini merupakan agenda tahunan masyarakat Desa Kawak sebagai salah satu wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, keselamatan, dan rezeki serta hasil bumi Desa Kawak yang selama ini didapatkan dan dirimati oleh warga setempat. Jundang pun punya makna jodoh ningandang karena jundang zaman dahulu dibuat untuk mempersunting gadis dan jundang dibuat dari kayu berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk tempat saji makanan serta dapat digunakan di rumah untuk menyimpan barang-barang berharga karena zaman dahulu masih belum ada almari. Barang-barang yang disimpan di jundang pada zaman dahulu seperti piring, mangkuk, dan perabotan rumah tanggal lainnya. Tuhan tahun ini festival jundang festival jundang yang kesempatan setelah saya menjawab pemerintah Desa Kawak dengan bertujuan menguri-muri budaya yang ada di Desa Kawak karena jundang kalau kita tidak pertahankan akan bermak. Dengan adanya festival jundang ini harapan kami bisa menarik wisata baik lokal maupun interlokal untuk bisa datang ke Desa Kami bertujuan apa untuk meningkatkan kemungkinan yang ada di Desa Kami. Sisi lain dengan kegiatan jundang ini juga sangat bermakna buat kami karena sangat menjaring kerukunan kebersamaan kegotaan roryangan karena dengan persiapan ini tidak cukup sehari-dua hari. Jundang, jundang kalau mempunyai makna jodohnya ngandang karena jundang itu dulu dibuat untuk mempersunting gadis. Karena dulu kan untuk teramutai kan tidak ada rakyat, 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 rakyat. Untuk dirumah bisa menyimpan barang-barang beradaan. Jaman dulu kan kayak rumah ancak masih jundang banyak kiring atau mangkuk atau sebagainya. Berapa banyak jumlahnya yang ingat dengan kesertanya? Ini yang mengikut kacuta jundang seluruh RT di Desa Kawa. Kami mempunyai 20 RT. Ini terlibat semua dalam kegiatan ini. Asing-masing RT bawa berapa jundang, Pak? Minimal satu, minimal satu karena ini kegiatan jundang tahun ini kami mengambil tema yaitu ketahanan pangan. Nah, berarti kita tema setiap tahun berbeda-beda. Tahun kemarin kita peningkatan NKM, tahun kemarin kita hasil bumi, tahun kemarinnya lagi penampak dari limbah sampah. Nah, jadi kita mengikuti regulasi. Jadi kita tidak monoton untuk kegiatan ini. Supaya apa jundang ini tidak membosankan dalam kegiatan ini. Terima kasih.